Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan bab kitab bubiyuk wadzani ada pun yang kedua salah satu Asia dari salah satu Asia yang kedua adalah yaitu bertransaksi dengan sesuatu yang bisa disifati dalam tanggungan dan transaksi ini disebut sebagai akad salam akad salam ini kalau contoh sekarang itu banyak contohnya kayak toko online itu biasanya kan deskripsi barang barangnya ini deskripsinya ini itu kan sesuai dengan kriteria ini itu disebut sebagai akad salam dan itu bagaimana fajah izun itu adalah boleh hukumnya itu boleh mana kalah ditemukan sifat yang ada pada barang tersebut itu sebagaimana yang disifati maksudnya itu barangnya itu disifati demikian dan ketika dilihat ya memang seperti itu aslinya ya min sifat tis salami dari beberapa sifat akad salam al-ati-ati yang akan dijelaskan fi fasli salami pada fasal salam nah seperti itu kurang lebihnya nah untuk analisisnya wasani wawnya disitu saya jadikan sebagai waw isiqnaf saja ya kemudian asani itu menjadi mutadak ya dibaca rafak tapi tandanya dikira-kirakan ya asani bukan asani seperti itu kemudian selanjutnya min al-asyai adalah jir majurur huruf jirnya min majururnya adalah al-afat al-asyak yang berupa jama taksir dari shayun ya selanjutnya bayu shayin adalah khobar dari asani dibaca rafak tandanya domah pada lafat bayu ya sebagai lafat pertama dari struktur indofah bayu shayin bayu sebagai mudaf shayin sebagai mudaf inek mausufin menjadi sifat atau naat dari shayin ya disitu sama-sama berupa isi mufrod sama-sama nakiroh sama-sama cer dan sama-sama apa yang belum mufrod tadi sudah mudakar ya sama-sama disini menunjukkan mudakar ya untuk mausufin selanjutnya isimah dari wasofa yasifu selanjutnya vidim mati jermajerur huruf jernyafi majerurnya lafat addim mati yang berupa isimah sehingga tanda jernya menggunakan kasrah selanjutnya wa yusama wawnya disitu saya jadikan mau isimah lagi ya kemudian yusama itu adalah fi'l mudorek yang mabni majhul ya tapi disini dibaca rafa ya sebab tidak diawali amel nasab ataupun amel jazim dan yusama itu fi'l mudorek yang muqtal akhir ya dari sama apa sama yusami ya sama yusami kan kalau salah tolong koreksi di kolom deskripsi kemudian hada menjadi naibu fa'il ya yusama kan vl mudorek yang mabni majhul ya vl yang mabni majhul itu membutuhkan naibu fa'il ya hada ini sebagai naibu fa'ilnya dan ini hada ya untuk segitnya ya isim isaroh ya isim isaroh jual beli yang seperti ini dinamakan ya seperti itu bis salami sebagai akad salam bis salami adalah jir majhul huruf jirnya bak majhulnya adalah fat as salami ya yang berupa isim mufrat sehingga tanda jirnya menggunakan kasroh selanjutnya faja izun faknya disitu saya jadikan sebagai faktafrek ya kalau ada yang bertanya faktafrek itu fak apa sih ya sebenarnya faktafrek itu ya fak huruf atof cuman untuk fak huruf atof itu kan punya beberapa fa'edah ya ada yang tafrak ada yang taktik itisol ada yang takkib dan selanjutnya dan selanjutnya kalian bisa cek sendirilah di kitab ya nah seperti itu selanjutnya jai zun ini saya jadikan sebagai khobar dari mobtada yang dibuang jadi terkirannya fa fa mana tadi fa'edah ya 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 ya maka jadi kalau dijawakan seperti ini ya fabai usai in mausofin fidemati monggo utawi transaksi swijiwiji mausofin kandensifati oposai fidemati yang dalam tanggungan jaizun iku wenang seperti itu jaizun untuk senggotnya dari jaizah selanjutnya idawujidat nah ini ya yang perlu saya jelaskan lagi sama kayak kemarin, jadi idanya disini adalah idadorfiah idadorfiah ini ada keterangannya di kitab jamiudurus al-arabiyah, ini saya tunjukkan untuk halamannya bisa kalian baca sendiri kemudian untuk wujidat wujidat ini kan VL mandi ya, VL mandi yang mabini majuhul kalau di kitab lain sebenarnya ini di kitab cuman saya lihatnya itu di situs cuman di situs itu disertakan nama kitabnya jadi berhubung idaw itu adalah idadorfiah kemudian untuk wujidat ini ini kan beberapa VL mandi yang mabini majuhul, otomatis membutuhkan naibu fa'il jumlah yang terletak setelah idah itu posisinya sebagai muduh ilah ya, sedangkan untuk idah yang idadorfiah itu sebagai muduhnya jadi sama kayak ini gimana itu di Al-Quran itu yaumah yang fa'u yaumah yang fa'u sodiki nasib kuhum hari dimana kejujuran itu bermanfaat bagi orang-orang yang jujur yaumah itu sebagai muduh yang fa'u sodiki nasib kuhum itu kan jumlah fi'iria itu posisinya sebagai muduh ilah ya, dan yaumah yang fa'u sodiki nasib kuhum itu takib idofi ini posisinya sebagai dorof sama kayak ini cuman yang asing bagi telinga pemula idah dijadikan sebagai muduh kan kayaknya gimana gitu ya tapi kalian bisa lihat sendirilah ini di situs ini ya ya sebenarnya ini di dalam kitab cuman ini ditulis dalam situs kalian bisa baca sendiri nah seperti itu ya menonton tadi ya nah selanjutnya saya tambahkan lagi untuk dorof itu punya ta'alok ya dan ta'aloknya itu kepada kalimat fi'il atau kepada kalimat yang menyerupai kalimat fi'il ya ada keterangannya di kitab jami udurus al-arabiyah kalian bisa baca sendiri nah untuk idah wujidat ini kan dorof ya kan itu ta'aloknya kepada kalimat apa nah kalau saya cek di kitab al-bajuri ya sarahnya Fatahul Qoreb hasiyah ya hasiyah al-bajuri diterangkan bahwa untuk ta'aloknya idah wujidat ini itu dibuang ya buang takdirannya apa takdirannya adalah apa saya lupa pokok ini ya saya sertakan skritutnya saya lupa nah itu ya jadi bukan kepada ja'izun ya meskipun ja'izun ini itu kan isimpa'il dan isimpa'il itu punya amal sebagaimana fi'ilnya tapi bukan kepada kalimat ja'izun bukan ya tapi kepada jumlah yang dibuang sebenarnya ta'aloknya itu kepada bukan jumlahnya tapi kalimat fi'ilnya itu gitu nah itu ya jadi itu selanjutnya tadi wujidat sudah kemudian fi'hi adalah jar majurur huruf jarnya adalah fi'hi majururnya adalah isim demir berupa hu'u ya sebenarnya cuman disini karena kemasukan huruf jar bacanya menjadi fi'hi bukan fi'hu ya fi'hu selanjutnya asifatu adalah na'izun fa'il dari wujidat selanjutnya ala ma adalah jar majurur huruf jarnya ala majururnya adalah kalimat ma yang ini berupa isim mausul selanjutnya wujidat 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 bihi sebenarnya wujidat bihi itu menjadi silah dari ma kemudian kalau di perateri satu-satu silahnya wujidat itu adalah fi'il madi yang ma benih majuul kemudian untuk bihi itu sebagai na'izun fa'il dari wujidat dan disini bihi kan berupa jar majurur yang majururnya itu berupa isim domir dan isim domirnya itu sebagai a'id atau domir yang kembali kepada isim mausul kepada ma selanjutnya min sifatis salami minnya adalah huruf jir sifatis salami adalah majururnya minnya berfaedah bayani menjelaskan ma sifat itu jamak dari sifatun kemudian asalami itu isim jamit selanjutnya al-ati-ati adalah na'at atau sifat dari sifatis salami berupa sama-sama mu'anas sama-sama mu'anas sama-sama ma'rifat sama-sama apa yang belum sama-sama menunjukkan mu'anas sama-sama menunjukkan ma'rifat sama-sama nah ini kan sifat itu kan jamak ya tapi untuk kasus yang khusus mu'anas itu bisa disifati dengan yang bentuk muhrat ya dan sama-sama dibaca jir selanjutnya dan sekian dulu untuk pembahasan kali ini semoga ini bermanfaat untuk kalian dan berhubung nanti malam itu sudah masuk tanggal 10 versi pemerintah Indonesia dan kami WNU saya ucapkan minal a'idin mohon maaf lahir batin selamat hari raya idul adha 14 43 hijriah ya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati